Halo teman-teman setanah air yang sedang berada di luar Indonesia yang hari ini anda semua sedang bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia apa kabar? tentunya anda selalu sehat dan selalu hebat luar biasa perkenalkan ya nama saya Handi Nata Santoso pada video kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman bagaimana tips sukses menjadi seorang TKI oke teman-teman ya kenapa saya mau bahas video dengan topik seperti ini karena beberapa waktu yang lalu saya banyak sekali berkenalan dengan teman-teman baru ya mereka semua adalah seorang TKI entah di negara Hong Kong, Macau, Malaysia, Singapura dan beberapa negara yang lain dan saya tergerak hati untuk memberikan sebuah sharing melalui video singkat ini ya bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe lebih dulu ya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya thank you oke nah saya mendapatkan banyak sekali sharing bagi teman-teman yang sudah bekerja sebagai seorang TKI atau TKW di mana mereka punya banyak sekali cerita tentunya kisah perjuangan mereka sangat luar biasa dan tentunya Anda semua yang sedang berada di luar negeri sekarang dan bekerja tentunya mengalami kondisi yang sama Anda berjuang di sana untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik kehidupan yang lebih luar biasa masa depan yang lebih cerah tentunya juga untuk keluarga yang Anda cintai setuju ya dan di sini saya mendapatkan beberapa data ya di mana jumlah tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri saat ini itu lebih daripada 8 juta orang wah ini satu angka yang sangat besar sekali jadi banyak sekali mereka tersebar di seluruh dunia di luar Indonesia untuk bekerja untuk mendapatkan masa depan keluarga yang lebih baik karena penghasilan di luar negeri tentunya lebih besar daripada bekerja di Indonesia ya dan mereka semua saya bangga Anda semua adalah pahlawan devisa di mana Anda memberikan sebuah input yang positif untuk Indonesia berupa devisa negara yang sangat luar biasa di mana data dari Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia di tahun 2017 jumlah devisa negara dari tenaga kerja Indonesia itu menyentuh angka 8,79 miliar USD wow ini angka yang sangat luar biasa dan ini setara dengan 119 triliun rupiah dan yang paling penting yang saya mau sharingkan adalah di sini adalah teman-teman yang bekerja di luar negeri tentunya pasti punya satu tujuan yaitu Anda bekerja di sana tidak untuk selamanya Anda bekerja pasti hanya untuk sementara untuk ngumpulin pundi-pundi keuangan supaya keuangan tersebut bisa Anda bawa pulang ke Indonesia dan Anda bisa hidup lebih baik dengan modal yang cukup suatu hari nanti setuju ya karena saya banyak dapatkan sharing dari teman-teman yang bekerja di sana ada yang sudah bekerja 3 tahun 5 tahun 7 tahun dan bahkan 10 tahun permasalahan mereka itu sama ketika mendapatkan penghasilan besar di sana dan balik ke Indonesia kehidupan mereka itu tidak banyak perubahan tentunya pasti ada yang salah mungkin dengan pengelolaan keuangannya dan lain sebagainya sehingga mereka bekerja selama bertahun-tahun di luar negeri dan di Indonesia mengalami kondisi yang tidak jauh berbeda sebelum mereka berangkat ke luar negeri sebagai TKI nah di sini saya punya tips yaitu ada 3 tips bagaimana Anda bisa sukses menjadi seorang TKI tenaga kerja Indonesia untuk bisa menghasilkan dan setelah Anda pulang ke Indonesia Anda bisa menjadi TKI yang sukses nah yang pertama adalah Anda harus ingat tujuan Anda berangkat ke luar negeri itu adalah untuk bekerja dan sifatnya adalah sementara secepat mungkin Anda bisa kembali ke Indonesia untuk bisa sukses dan bisa berkumpul dengan keluarga Anda setuju ya nah banyak orang ketika ke luar negeri sharing yang saya dapatkan mereka di sana bekerja tetapi mereka lupa tujuan utama mereka adalah untuk bekerja sehingga ketika mereka lupa dengan tujuan utama mereka bekerja mereka di sana tidak all out tidak kerja keras dan tidak mati-matian bekerja di sana nah kalau Anda tujuannya jelas ke luar negeri itu adalah untuk bekerja Anda pasti akan melakukan yang namanya all out sehingga tidak terjadi pemborosan waktu ada batas waktu berapa lama Anda untuk mengumpulkan keuangan dari luar negeri nah jadi Anda harus tahu dan ingat tujuan Anda di sana itu adalah untuk bekerja dan yang kedua adalah banyak saya temuin kenapa mereka penghasilannya besar tetapi kenapa hasilnya tidak besar karena banyak teman-teman ya mungkin saya juga mengingatkan kepada Anda ya sharing yang saya dapatkan ini supaya bermanfaat jadi di luar negeri banyak orang itu mengikuti gaya hidup orang yang di sana ingat tujuan kita atau tujuan Anda bekerja adalah untuk mengumpulkan uang tetapi bukan mengeluarkan uang atau terjadi yang namanya pemborosan jadi tips kedua adalah hidup berhemat jangan hidup bergensi karena kalau kita hanya ngikutin gengsi ikutin apa kata orang ya seberapa banyak pun penghasilan yang kita dapatkan itu akan habis juga sehingga kita harus hidup berhemat jangan dengar apa kata orang sehingga kelebihan uang yang kita dapatkan bisa kita simpan bisa kita tabung untuk masa depan kita dan tips yang ketiga adalah sembari Anda bekerja di luar negeri Anda all out Anda kerja keras di sana jangan lupa suatu hari nanti Anda akan kembali ke Indonesia untuk berkumpul bersama keluarga yang Anda cintai dan mewujudkan impian-impian masa depan Anda nah manfaatkan waktu yang ada ketika Anda bekerja di luar negeri sana untuk terus mengupgrade kapasitas diri Anda dengan Anda terus belajar contohnya baca buku ikut komunitas yang positif jangan lupa juga Anda belajar dari orang-orang yang sukses contoh salah satunya zaman sekarang zaman yang paling enak ya karena internet kenceng Anda juga bisa belajar dengan channel-channel Youtube yang positif jadi Anda bisa mendapatkan satu pengembangan diri tujuannya apa ketika Anda sudah nanti balik ke Indonesia Anda sudah tidak bingung apa yang harus Anda lakukan dengan berapa banyak uang yang sudah Anda kumpulkan ya semoga setelah Anda punya skill yang cukup atau Anda mulai belajar ya berbisnis mungkin secara online atau Anda mendapatkan ilmu-ilmu yang positif ya Anda bisa melakukan usaha atau bisnis Anda ketika Anda balik ke Indonesia dan Anda sudah siap ya menjadi orang yang mampu ya memulai bisnis Anda atau usaha Anda sendiri sehingga Anda tidak perlu kembali lagi ke luar negeri karena yang saya banyak temuin atau sharing yang saya dapat dengarkan ya ketika banyak teman-teman bekerja di luar negeri uang dapat banyak balik ke Indonesia bingung uangnya ini mau dibuat apa alhasil bisnis ini bisnis itu kena penipuan dan sebagainya akhirnya uangnya habis lagi dan pilihan berikutnya mereka kembali ke luar negeri lagi untuk bekerja nah tentunya kalau tiga tips ini mungkin bisa Anda lakukan ya semoga bisa bermanfaat dan Anda bisa lebih cepat sukses dan saya doakan ya keluarga Anda semakin sehat Anda semakin kaya dan Anda semakin bahagia kalau Anda suka dengan video kali ini silakan like ya berikan komentar yang positif bagi teman-teman hari ini yang berada di luar negeri dan sedang bekerja ya saya doakan semoga Anda segera bisa kembali ke Indonesia dan membahagiakan keluarga yang Anda cintai ya sukses untuk kita semua dan selalu salam hebat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati